Intro Rumah tangga Syahrini dan Reino Barak sedang bermasalah Singgung soal finansial Rezeki kurang bagus Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino memang kerap terlihat harmonis dan romantis Dalam media sosial Namun siapa sangka garis jodoh Syahrini dan Reino justru diramal kurang baik Ramalan tersebut terungkap dalam unggahan akun Instagram Ad dan nyonyinyir 9ribon999 Akun tersebut membagikan tangkapan layar Instagram story yang diduga dari akun salah seorang paramal Dalam tangkap layar tersebut terlihat netizen yang mempertanyakan soal rumah tangga Syahrini dalam question box Apakah Syahrini langgeng sama Reino? Tulis netizen Yang mengejutkan sosok yang diduga paramal itu mengatakan bila garis jodoh Syahrini sebenarnya tak baik Bukan hanya garis jodoh, rezeki pun demikian Ini garis jodohnya dari awal sudah saya baca kurang bagus Tapi semoga saja tidak bisa ya ungkap sang paramal Tak hanya itu sang paramal yang tak diketahui namanya itu Juga menyinggung soal kondisi finansial Syahrini dan Reino yang kurang baik Jika garis jodoh kurang bagus, rezeki mungkin akan kurang baik juga Kurang total atau seperti sedikit regup Sambungnya Sejumlah netizen pun ramai mengomentari unggahan tersebut Mereka justru menilai ada ramalan maupun tidak Hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino disebut akan berakhir tak baik Nggak usah diramal juga semua sudah tahu kata netizen Jangan percaya ramalan ya kita nonton aja realitanya Apakah restu bertahan sampai 5 tahun ke atas? Sahut netizen lain Tanpa peramal-meramal emang keluarga Barak sudah ketipu Dengan wanita soleha perrawang, tinting, kawe, sambung netizen lain Kini Syahrini dan Reino Barak diketahui sudah kembali meninggalkan Indonesia Untuk tinggal di Singapura Tak hanya menemani Reino Barak menjalankan bisnis di negeri Singa Syahrini juga dikebarkan menjalani program kehamilan setelah 3 tahun tak kunjung diberi momongan Singgung pernikahan retak gegara belum dikaruniai momongan Sosok ini bongkar rumah tangga Syahrini dan Reino Barak Karma buruk Kehidupan Syahrini pasca menikah dengan Reino Barak Memang kerap menjadi sarotan Terutama jika menyangkut masalah keturunan 3 tahun membina rumah tangga Syahrini dan Reino Barak belum juga memperoleh momongan Keduanya pun sempat mengaku jika ingin menunda untuk memiliki anak Namun belakangan diketahui Syahrini Tengah menjalani program hamil di Singapura dan Jakarta Netizen pun dibuat penasaran soal kehidupan rumah tangga Syahrini Termasuk peramal Danny Darko yang turut meramal nasib rumah tangga keduanya Danny Darko pun turut menyinggung soal kehidupan masa lalu Syahrini yang sempat dituding menjadi pelakor dalam hubungan Reino Barak dan Luna Maya Seperti yang diketahui awal hubungan asmara Syahrini dan Reino mendapatkan cibiran negatif dari netizen Pasalnya mantan duet Anang Hermansyah itu dituding merebut pacar Luna Maya Karena tudingan tersebut banyak netizen yang mengaitkan bahwa penyebab Syahrini dan Reino belum dikaruniai anak adalah karma Dari Luna Maya Dalam tayangannya Danny Darko juga membahas tentang beberapa komentar jahat yang dilayangkan untuk Pak Sutri tersebut Ia juga menambahkan bahwa persoalan belum dikaruniai momongan adalah hal yang lumrah Menurut saya ini adalah hal yang wajar karena mendapat momongan itu bisa cepat dan bisa lama sekali Yang disebabkan oleh banyak hal Ungkap Danny Darko Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa diakibatkan dari beberapa faktor dan banyak juga pasangan suami istri yang mengalami hal serupa Bisa karena ditunda emang belum dikasih sudah berusia tapi Usahanya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak sambungnya Danny Darko juga turut mengaitkan masa lalu Luna Maya dengan pasangan tersebut Yang hingga kini masih disangkut pautkan Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran Dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan Padahal mungkin Luna Maya sendiri sudah tidak memikirkan akan hal ini tuturnya Ia akhirnya menegaskan bahwa Luna Maya tak ada hubungannya sama sekali dengan masalah ini Jangan-jangan ini akan menimbulkan keretakan namun sebenarnya tidak akan terjadi perceraian Bahkan sampai 2 tahun ke depan tidak akan terjadi apa-apa Ucap Danny Darko Justru Danny menjelaskan niat dan keinginan awal pasangan ini Yang malah jadi keterusan Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda Tetapi malahan keterusan dan pas program malahan belum dikasih pungkasnya Malu banget pamer naik jet pribadi ke Bali Syahrini malah disentil cuma nebeng sama Irwan Musri Sebenarnya tajir gak sih? Syahrini kembali menjadi sorotan usai kembali ke Indonesia Terlihat sibuk sendiri dengan kegiatannya di media sosial Syahrini kerap membagikan kegiatannya di tiap kesempatan Meski sudah tak aktif sebagai penyanyi di tanah air Syahrini kini kembali jadi bahan gunjingan soal kemewahannya Istri Reino Barak itu terlihat memamerkan tengah naik pesawat jet pribadi menuju Bali Siapa sangka jika Syahrini malah diisukan nebeng jet pribadi milik suami Maya Estyanti Unggahan Instagram Story Syahrini sangat mirip dengan apa yang dibagikan Irwan Musri Baik objek foto maupun waktu Hal ini membuat sang penyanyi dituding nebeng dengan suami Maya Untuk pergi ke Bali Tak juman itu netizen juga membahas soal postingan Ibunda Maya Kustini Pasalnya Kustini juga mengungkap momen dirinya naik jet pribadi Pesawat yang dinaiki mertua Irwan Musri itu punya kemiripan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton